selamat menikmati selamat menikmati yang akan kita jelaskan pada sore hari ini yang pertama adalah pendahuluan yang kedua adalah project scheduling process yang ketiga adalah work breakdown structure yang keempat adalah estimating text time dan yang kelima adalah penutup untuk yang pertama adalah project scheduling process baik, materi kita yang pertama adalah project scheduling process project scheduling process atau pencadwalan proyek adalah kegiatan menetapkan jangka waktu kegiatan proyek yang harus diselesaikan bahan baku, tenaga kerja serta waktu yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas pencadwalan proyek merupakan salah satu elemen hasil perencanaan yang dapat memberikan informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek dalam hal kinerja sumber daya berupa biaya tenaga kerja peralatan dan material serta rencana durasi proyek dan progres waktu untuk menyelesaikan proyek ada pun fungsi pencadwalan proyek yakni yang pertama menentukan durasi total yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek yang kedua menentukan waktu peraksanaan setiap kegiatan yang ketiga menentukan kegiatan yang tidak boleh terlambat atau tertunda peraksanaannya dan jalur kritis yang keempat menentukan kemajuan pelaksanaan proyek yang kelima dasar perhitungan cash flow proyek yang keenam dasar pencadwalan sumber daya proyek lain seperti tenaga material dan peralatan serta yang terakhir adalah alat pengendalian proyek dalam proyek scheduling process terdapat beberapa sumber daya yang berkaitan dengan pencadwalan proyek yang pertama yaitu sumber daya manusia sumber daya manusia ini biasanya diklasifikasikan berdasarkan keahliannya terkait dengan proyek contohnya programmer engineer mesin tukang las pengawas direktur pemasaran dan lain-lain yang kedua ada material proyek mencakup spektrum luas material proyek mencakup spektrum luas misalnya bahan-bahan kimia untuk proyek ilmiah fondasi untuk proyek konstruksi survei data untuk pemasaran dan lain-lain yang ketiga ada peralatan peralatan yang biasanya digunakan untuk menunjukkan tipe ukuran dan jumlahnya dalam beberapa kasus peralatan dapat ditukar tempatkan untuk perbaikan jadwal tetapi tidak selalu peralatan sering dianggap sebagai pembatas kesalahan yang paling sering adalah asumsi adanya sumber daya berlebih dalam proyek sumber daya yang terakhir yakni modal kerja modal kerja dalam situasi proyek tertentu seperti konstruksi modal kerja diperlukan sebagai sumber daya karena jumlahnya yang terbatas jika modal kerja sudah tersedia manajer proyek dapat bekerja pada beberapa pekerjaan secara bersamaan dalam metode pelaksanaannya terdiri dari beberapa metode yang pertama metode chartbart atau gun card bar chart atau lebih dikenal di Indonesia sebagai diagram batang mula-mula dipakai dan diperkenalkan oleh Henry Lawrence Gunn pada tahun 1917 metode tersebut bertujuan mengidentifikasi unsur waktu dan urutan untuk merencanakan suatu kegiatan yang terdiri dari waktu mulai waktu selesai dan waktu pelaporan penggambaran bar chart terdiri dari kolom dan baris pada kolom terdapat urutan kegiatan yang disusun secara bergantian baris menunjukkan periode waktu yang dapat berupa jam hari minggu ataupun bulan penggambaran bar atau batang pada sitif baris kegiatan akan menunjukkan waktu mulai dan waktu selesainnya kegiatan berikut tabel bar chart yang mana terdapat durasi pelaksanaannya dari sini ditunjukkan yaitu bulan Januari Februari Maret April dan seterusnya dan beberapa baris dari pekerjaan yang telah dipisah-pisahkan dan yang mana bar yang berwarna merah menunjukkan durasi dari pelaksanaan tiap pekerjaannya lanjutin metode pelaksanaan yang selanjutnya adalah metode kurva S kurva S kurva S adalah sebuah jadwal pelaksanaan pekerjaan yang disajikan dalam bentuk grafis yang dapat memberikan bermacam ukuran kemajuan pekerjaan pada sumbu tegak dikaitkan dengan satuan waktu pada sumbu mendatar kurva S ini dapat dipakai untuk pengujian ekonomi dan mengatur pembuanan sumber daya serta alokasinya menguji perpaduan kegiatan terhadap rencana kerja pembandingan energi aktual target rencana atau anggaran biaya untuk keperluan evaluasi dan analisis penyimpangan kriteria kemajuan pekerjaan ditampilkan dalam bentuk presentasi kumulatif bobot prestasi pelaksanaan atau produksi nilai uang yang dibelanjakan jumlah kuantitas atau kolom pekerjaan kebutuhan berbagai sumber daya dan masih banyak lagi ukuran lainnya berikut ditunjukkan diagram kurva S metode selanjutnya adalah network planning network planning merupakan suatu jaringan yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek jaringan ini disusun berdasarkan urutan kegiatan tertentu dan menunjukkan hubungan yang logis antar kegiatan hubungan timbal balik antar pembiayaan dan waktu penyelesaian proyek ada pun fungsi dari network planning yakni menyusun urutan kegiatan proyek membuat perkiraan jadwal proyek yang paling ekonomis mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumber daya fungsi ada pun langkah penyusunannya adalah sebagai berikut yang pertama mengkaji lingkup proyek yang kedua menguraikan dalam bentuk komponen atau kegiatan yang lebih kecil dan yang terakhir membuat hubungan ketergantungan antar kegiatan berikut diagram dari network planning yang mana pada saat setelah mengerjakan pekerjaan A maka kita dapat mengerjakan pekerjaan B dan C begitu juga seterusnya hingga nanti berakhir pada pekerjaan A yang mana menjadi finishing terakhir dari pekerjaan yang telah kita laksanakan selanjutnya akan dijelaskan oleh rakan saya Juan baik selanjutnya ada work breakdown structure work work region structure itu sendiri merupakan suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hirarakis WBS digunakan untuk melakukan breakdown atau mempecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail hal ini dimaksudkan agar proses perancanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik ada pun keuntungan dari metode WBS ini sendiri adalah yang pertama adalah memberikan daftar pekerjaan yang harus diselesaikan yang kedua adalah memberikan dasar untuk mengestimasi mengalokasi sumber daya menyusun jadwal dan menghitung biaya yang ketiga adalah mendorong untuk mempertimbangkan secara lebih serius sebelum membangun suatu proyek ada pun hal yang perlu diingat ketika membuat sebuah work breakdown structure atau WBS adalah yang pertama WBS harus mencakup tugas atau kegiatan yang diizinkan untuk tujuan proyek yang dilaksanakan yang kedua yaitu fokus dari proyek harus menghasilkan sesuatu bukan hanya menyelesaikan sebuah kegiatan spesifik tertentu yang ketiga adalah WBS memberikan sebuah jembatan antara ruang lingkup proyek dan rencana proyek yaitu jadwal dan anggaran dan yang terakhir adalah untuk memastikan bahwa WBS telah sesuai dengan tingkat kelincian yang diinginkan adalah dengan memastikan orang-orang yang memiliki pekerjaan tersebut telah terlibat dalam pekerjaan proyek itu selanjutnya ada pengelopokan pekerjaan jadi dalam penyusunan WBS itu ada tiga pengelopokan pekerjaan yang pertama ada kehalian di mana kehalian tersebut proyek dipecah berdasarkan kehalian karena akan direncanakan dilaksanakan dan diawasi oleh suatu bidang kehalian yang sama lalu yang kedua adalah lokasi atau letak yaitu di mana proyek dipecah berdasarkan lokasi karena proyek berada di beberapa lokasi atau multi site di mana lokasi yang berbeda akan menyelidikan pengendalian yang ketiga ada tahapan pengerjaan atau waktu proyek dipecah berdasarkan tahapan untuk memudahkan proses pengendalian atau perhitungan kemajuan dan pembayaran dan pembayaran nah berikut ini merupakan gambar yang menunjukkan WBS dari suatu proyek di sini di sini kami mengambil contoh WBS proyek jalan di mana pengembangan WBS halus dilakukan bersamaan dengan pengembangan OBS atau organization breakdown structure kegunaannya untuk menentukan dan mengalokasikan tanggung jawab setiap unit kegiatan di pekerjaan ini dibagi menjadi beberapa cabang begitu juga dengan pekerjaan beton pekerjaan dan pekerjaan tapping lalu selanjutnya di sini ada pengembangan dari OBS atau organization breakdown structure jadi di mana di bagian engineering itu ada software engineering mechanical engineering dan design begitu juga dengan manufaktur ada fabrikasi assembly dan pengujian jadi masing-masing dari sub ini ada cabangnya nah dalam pengelolaan suatu proyek besar diperlukan suatu sistem proyek manajemen yang terintegrasi untuk dapat menyatukan pekerjaan yang akan dilaksanakan mengatur struktur organisasi menyusur rencana biaya dan pelaksanaan melaksanakan kontrol mengolah dan mengevaluasi informasi serta membuat laporan BBS disusun berdasarkan dasar pembelajaran seluruh dokumen proyek yang meliputi kontrak gambar-gambar dan spesifikasi proyek kemudian diuraikan menjadi bagian-bagian dengan mengikuti pola struktur dan hieriarki tertentu menjadi item-item pekerjaan yang cukup terperinci pada dasarnya WBS merupakan suatu daftar yang bersifat top-down secara hieriarki menelangkan komponen-komponen yang harus dibangun dan pekerjaan yang berkaitan dengannya selanjutnya ada membuat atau WBS atau create WBS membuat work breakdown structure adalah sebuah proses pengelompokan deliverable proyek dan pekerjaan proyek menjadi lebih kecil dan komponen-komponennya lebih mudah untuk dikelola beberapa contoh breakdown structure lainnya yaitu organisasi breakdown structure OBS build-off material atau BOM fixed breakdown structure atau RBS resource breakdown structure dan berikut adalah ITTO atau input tools dan teknik output dalam proses create WBS jadi yang pertama itu ada input dan dalam di input sendiri itu ada beberapa hal yang terdapat pada proses pembuatan WBS yang itu ada pertama ada rencana manajemen ruang lingkup atau scope management plan dimana rencana manajemen proyek meng spesifikasikan bagaimana membuat WBS dari penyataan ruang lingkup proyek yang terperinci dan bagaimana WBS akan dipertahankan dan disetujui selanjutnya ada pernyataan ruang lingkup proyek atau proyek scope statement dimana pernyataan ruang lingkup proyek mendeskripsikan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan pekerjaan yang akan ditiadakan selanjutnya ada dokumentasi kebutuhan atau recruitment documentation rincian kebutuhan dokumentasi adalah sesuatu yang penting untuk memahami apa yang perlu diproduksi sebagai hasil dari proyek dan apa yang perlu diselesaikan untuk menjanjikan proyek dan hasil akhir produk selanjutnya ada faktor-faktor lingkungan perusahaan atau enterprise environmental factor standar WBS industri spesifik relevan dengan sifat proyek dapat dijadikan sumber acuan eksternal untuk kreasi dari WBS selanjutnya ada aset-aset organisasi atau organization process aset aset-aset proses organisasi yang dapat dipengaruhi mempengaruhi proses pembuatan WBS yaitu yang pertama adalah kebijakan prosedur dan template untuk WBS yang kedua adalah file-file project dari proyek sebelumnya yang ketiga adalah pengetahuan yang dipelajari dari proyek sebelumnya lalu yang kedua ada tools dan teknik jadi di tools dan teknik itu ada dua yang pertama adalah pengurayaan atau dekomposisi pengurayaan adalah teknik yang digunakan untuk membagi dan menjadikan ruangan ke proyek ke bagian-bagian yang lebih rinci dan menyatakan proyek ke yang lebih kecil sehingga bagian-bagian tersebut lebih mudah dikelola yang kedua adalah penilaian ahli atau expert judgment yaitu penilaian ahli sering digunakan untuk menganalisa informasi yang dibutuhkan untuk pengurayan deliverable proyek ke bagian komponen yang lebih kecil untuk membuat WBS lebih efektif lalu selanjutnya ada output output itu ada baseline ruang lingkup atau scope baseline baseline ruang lingkup adalah penyertaan proyek yang sudah disetujui WBS dalam kampus WBS yang terkait yang hanya bisa dirubah selama prosedur pengontrolan perubahan secara formal dan digunakan sebagai dasar dari perbandingan selanjutnya ada pembaruan dokumen proyek jadi dokumen-dokumen proyek yang diperbarui bisa berupa dokumentasi kebutuhan yang mana dapat diperbarui ke perubahan yang setujui selanjutnya akan jelaskan oleh teman saya bagian ketiga adalah estimating test time atau yang biasa disebut dengan manajemen waktu proyek sebuah proyek dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh karena itu terdapat beberapa proses dalam mengendalikan waktu proyek yaitu yang pertama mendefinisikan aktivitas proyek lalu rutan aktivitas proyek estimasi aktivitas sumber daya proyek estimasi durasi kegiatan proyek membuat jadwal proyek dan mengontrol dan mengendalikan jadwal proyek teknik manajemen waktu proyek yang pertama adalah PRT atau program evaluation and review teknik PRT adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjatualan mengatur dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek teknik PRT adalah suatu metode yang bertujuan untuk sebanyak mungkin mengurangi adanya penundaan maupun gangguan produksi serta mengkoordinasi berbagai bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat selesainya proyek menurut Tupadi teknik PRT ini memiliki kekurangan dan kelebihan untuk kekurangan PRT adalah kegiatan proyek harus didefinisikan dengan jelas lalu hubungan mentar kegiatan harus ditunjukkan dan dikaitkan perkiraan waktu cenderung subyektif oleh perancang PRT terlalu fokus pada jalur kritis jalur yang terlama dan tanpa hambatan kelebihan kelebihan metode PRT adalah berguna pada tingkat manajemen proyek secara matematis tidak terlalu rumit menampilkan secara grafis menggunakan jaringan untuk menunjukkan hubungan antar kegiatan dapat ditunjukkan jalur kritis jalur yang tidak ada seleknya atau halangan dapat memantau kemajuan proyek lalu dapat diketahui waktu seluruh proyek akan diselesaikan dapat mengetahui juga apa saja kegiatan kritis yaitu kegiatan yang akan menundak proyek jika terlambat dikerjakan apa kegiatan non-kritis yaitu kegiatan yang boleh dikerjakan terlambat dapat mengetahui probabilitas proyek selesai pada waktu tertentu juga dapat mengetahui jumlah uang yang dibelanjakan sesuai rencana sesuai dengan proyek tersebut dan yang terakhir efisiensi jumlah sumber daya yang ada dapat menyelesaikan proyek tepat waktu lalu teknik yang kedua adalah CPM atau Critical Path Method CPM merupakan suatu mode dalam mengidentifikasi jalur atau item pekerjaan yang kritis dan membuatnya agar dapat menjadi secara manual dan matematis menurut Jamal Mustafa CPM atau analisis jalur kritis merupakan salah satu metode analisis jaringan kerja yang digunakan untuk merencanakan menjatual dan memonitor proyek-proyek seperti membangun gedung memelihara sistem komputer riset dan pengembangan dan lain-lain jadi dapat diambil kesimpulan bahwa CPM merupakan analisa jaringan kerja yang berusaha mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan waktu penyelesaian total proyek yang bersangkutan CPM ini juga mana alat komunikasi yang efektif sangat berguna untuk mengetahui pekerjaan mana yang bersifat kritis dapat digunakan untuk menghitung toleransi keterlambatan suatu pekerjaan yang tidak bersifat kritis kekurangannya yaitu pekerjaan yang terlalu banyak penilaian durasi pekerjaan penilaian interdepensi pekerjaan pembuatan dan pembacaan jadwal yang jauh lebih sulit lalu yang ketiga adalah PDM atau Presiden Diagram Method PDM merupakan analisa jaringan kerja yang termasuk dalam klasifikasi AON atau Activity on Note dan dikembangkan oleh JW Fondai dari Stanford University pada awal dekade 1960-an metode ini menggunakan pendekatan deterministik dengan memakai satu angka estimasi dan dituliskan dalam bentuk segi 4 yang berfungsi untuk menandai suatu kegiatan dan kurun waktunya identitas kegiatan dan kurun waktunya sedangkan anak panah sebagai petunjuk hubungan antara non-early start duration early finish event code late start late finish dua kegiatan yang bersangkutan dengan demikian dummy tidak diperlukan dalam metode ini PDM ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan untuk kelebihannya yang pertama adalah penjatualan proyek berupa diagram jaringan dengan hubungan ketergantungannya yang jelas ditunjukkan dengan garis atau anak panah digunakan untuk proyek yang mempunyai kegiatan tupang tindih atau overlapping dapat menunjukkan hubungan logika ketergantungan antara dua kegiatan secara spesifik menunjukkan lintasan kritis kegiatan proyek sehingga jika terjadi keterlambatan proyek prioritas perjalanan proyek yang akan dikoreksi menjadi mudah dilakukan kelemahannya pertama adalah belum dapat memperlihatkan perhitungan kecepatan produksi dan hambatan atau gangguan antara kegiatan kedua kegiatan yang berulang akan dijumpai dengan penumpakan pekerjaan adanya percepatan waktu mulai item pekerjaan mendahuli item pekerjaan sebelumnya adanya penambahan sumber daya manusia untuk mengerjakan item pekerjaan yang mulai dikerjakan sebelum pekerjaan yang mendahulinya selesai kelima tidak dapat pertahankan kontinuitas tingkat produktivitas kegiatan berulang demikian presentasi dari kelompok kami terima kasih selamat menikmati